Taukah kamu bagaimana sejarahnya Khatam Quran di malam ganjil di setiap 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang sering tersenggara di Indonesia? Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Program ini disponsori oleh Korea Apparel, Everyday Muslimware. Sebagaimana yang sering kita jumpai dengan maraknya serangkaian acara hotmail Quran di berbagai daerah, apalagi di saat malam-malam ganjil di penghujung bulan suci Ramadan. Sosok dibalik awal mula tersenggaranya acara hotmail Quran ini adalah Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos. Pengetahuannya sudah sangat matang sejak di Hadhramaut karena guru beliau merupakan sosok pembesar Allahwin di zamannya, yaitu Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Atos Wadi Ahmad Hadhramaut. Habib Soleh lah yang menyuruh Habib Ahmad bin Hamzah untuk hijrah ke Nusantara. Dan setibanya di Nusantara, beliau sempat tinggal di berbagai wilayah, berawal dari Pareparew di Sulawesi, lalu ke Sumedap di Madura, dan Surabaya. Di Surabaya inilah beliau menimba ilmu dari seorang ulama yang masyur di kala itu, yaitu Al-Habib Sheikh bin Ahmad Bafakir, atau sering dikenal dengan panggilan Habib Sheikh Boto Putih. Setelah wafatnya Habib Sheikh Bafakir, Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos memutuskan untuk tinggal di Batavia. Di Tanah Betawi inilah beliau membangun sebuah masjid dan wakaf zawiyah, pekojaan Jakarta Barat. Lantas apa hubungannya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos dengan khutmul Qur'an? Apakah handil beliau di rangkaian acara khutmul Qur'an ini? Jawabannya adalah iya. Berawal dari badan wakaf yang didirikan Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos, yaitu masjid dan wakaf zawiyah, semakin berkembang. Maka Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos menginisiasi sebuah acara khutmul Qur'an di masjid zawiyah, di pekojaan. Acara tersebut terselenggara setiap malam 27 Ramadan, dan semakin hari semakin ramai. Dengan makmurnya acara ini, maka murid dari Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Atos, juga membuat khutmul Qur'an setiap malam 21 Ramadan di Masjid Anmur, Kramat Empang, Kota Bogor. Hingga tiba di zamannya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, Kuitang, beliau membuat juga khutmul Qur'an di malam 25 Ramadan di Masjid Aryat di Kuitang, Jakarta Pusat. Hingga sekarang, acara hotmail Qur'an di setiap malam ganjil di Jakarta dan sekitarnya makmur dan semakin berkembang setiap tahunnya. Saksikan rangkaian acara hotmail Qur'an mulai malam ini 15 Ramadan hingga ke malam 29 Ramadan hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang hal ini? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share!